Terima kasih Jadi 16 Desember kemarin Istrinya Pak Hari itu tutup usia Dan Sun Life Syariah sudah membayarkan kewajibannya kita Dan juga membayarkan klaim ya Pak ya Pak Hari mungkin boleh maju ke depan Pak Karena Pak Hari juga ternyata mau ini ya Pak Bersama kita semuanya pada sore hari ini Pak Hari silahkan Pak Hari Boleh sebentar saya ambilkan mic aja Ya nah biar kita gak rebutan ya Pak Ya jadi micnya satu-satu Mau kok boleh disini Bapak Oke Pak Hari berarti merupakan Sorry istrinya Pak Hari berarti merupakan Nasabahnya dari Sun Life Syariah Bapak sendiri tau gak nih Kalau ibu beli polisnya di Sun Life Tidak begitu tau Tidak begitu tau Karena istri saya orang bank Kemudian dia ikut itu karena ada temannya yang kajak Jadi saya gak begitu tau Oh oke Berarti Apa namanya Ibu Mohon maaf Pak Istri namanya siapa Pak Amarmu Restri Tuta Emi Ibu Emi Ibu Emi Ya ibu Emi Ibu Emi beli polis ya Beli perlindungan Di agentnya siapa Bu Nisan Bu Eti Oh bu Eti Jadi beli polis Ibu Eti Dan Orangnya sudah berat Oh Kemudian Dia mengeluh karena temannya itu tidak lagi bekerja di Sun Life Oh oke Jadi mengeluh wahi Ikut Sun Life gara-gara temannya Kalau temannya terus keluar Terus gimana polisnya gitu ya Pak Bahkan dia mengatakan ini duitnya hilang Dia merasa yaudah duitnya hilang Ya karena nanti kalau misalnya ada sesuatu akan tanya ke siapa kan gak tau Oke Nah terus Kemudian suatu saat Itu sudah ditanggap gak ada Terus ketika istri saya meninggal Mbak Eti itu datang Datang kemudian BSI saya Mas kayaknya dulu Pak Emi ikut asuransi Oh iya ya Coba dicari polisnya Nah kemudian saya cari Ada Terus saya ingat bahwa otoraga dulu pernah di Di TN itu datang dari situ Oke Bukar-bukar lemari Ya saya buka semua ternyata ada Ternyata ada polisnya ya Membantu Nah terus kemudian saya kesana Ini kebetulan yang ada Bu Nisa Terus kemudian saya sampaikan permasalahnya Terus oleh Bu Nisa saya diminta untuk melengkapi surat-surat Dan kemudian dibantu oleh Bu Nisa Klaimnya di proses Dan kemudian Tidak berapa lama kemudian sudah turun ya Bu Nisa Jadi Saya ingat pada waktu itu Kalau tidak salah Asuransi kalau misalnya turun ada persentasinya untuk anak 35 Anak 2 anak Saya 35 Dan saya 30 Oh jadi sudah ada pembagiannya ya Pak Di polis sudah ada pembagiannya ya Tapi ternyata oleh Sun Life di Jadikan satu dikirimkan Atas nama saya Untuk katanya untuk memudahkan Penginiman Penginiman Betul Terus kemudian juga sampai dengan sekarang sudah Saya serahkan ke anak saya Karena bagaimanapun itu Haknya mereka Jadi Saya merasa terbantu karena Hal yang saya tidak begitu Ngeh Tidak begitu Perhatian terhadap asuransi Ternyata Ada Jadi katakanlah dulu ketika istri saya Almarhum itu pesimis ketika temannya keluar Nanti siapa yang membantu Menguruskan Ternyata Masih dibantu Karena Bu Nisa juga mengatakan bahwa Meskipun agent itu Sudah tidak ada Tapi kantor masih bertanggung jawab Dan saya mengalami sendiri Di Bantung prosesnya Dari awal sampai dengan Semua uang pertanggungan keluar ya Pak? Ya ada beberapa syarat yang harus saya Wirawiri Karena rumah sakit Tidak paham tentang Reka medis yang harus diluarkan Jadi dulu ada forum yang ditandatangani Sudah ditandatangani dari rumah sakit Tapi ternyata kurang ya Bu Iyan Karena kurang reka medisnya Tutup waktu lama juga Jadi Itu yang menjadikan sedikit agak lama Tapi setelah Semua syarat itu Langkah Cepat Jadi kalau tidak salah Saya terima 123 Ibu Bisa 123 juta Itu yang saya terima dari sakit Ya pada kesempatan ini Saya sampaikan pada pimpinan sakit Terima kasih Perhatian dan batulannya Sehingga proses juga bisa cepat Dan kami menerima Apa yang dulu diamanahkan oleh Harman Untuk mengelola itu Dan menyerahkan kepada Anak saya Dan ini juga Anak saya terima ya Ya bukan uangnya Tapi justru malah Ya terima sambil nangis Karena bagaimanapun itu Ya warisan Tinggalan ibunya Yang harus saya sampaikan ya Bukan senang uangnya Tapi justru malahnya Ya Ya Bagaimana perasanya mungkin Itu sebetulnya Menjadi terima kasih Ibu Untuk anak-anaknya Jadi sebetulnya Hakikat dari polis asuransi itu adalah Untuk menjaga Supaya orang-orang yang ditinggalkan Itu tetap bisa melanjutkan hidupnya Dan kebetulan mungkin Istri Bapak Bahkan bekerja ya Pak ya Dulu kerja di bank Dulu kerja di bank Ya kan Apalagi Punya penghasilan Dan Bantu Sehingga kami bisa Menerima Hak kami Dari amanah istri Dengan waktu yang sangat Cepat Dan dengan berbagai macam Hal yang kami diberi Kemudian Kemudian yang kedua Ya Saya mengalami sendiri Kalau dulu ada cerita Asuransi Saya suka masih mengalami Ada saat asuransi Yang lain Yang juga sekarang Dalam proses Bantuan Bu Nisa Dedeh duel ya ada Saya sampai sekarang ya Hilang pakai asuransi itu Ya memang kita semuanya maunya juga untuk proteksi Tapi kayaknya ada beberapa asuransi yang Yang tidak sesuai dengan harapan Betul Tapi untuk bisa melihat asuransi itu bisa melihat asuransi bahwa Sun Life Sun Life ya kan Sun Life sudah membayarkan semuanya berarti apa ya Sudah Oke Terima kasih Bapak Ibu Berikan tepuk tangan lagi dong Yang paling meriah Untuk Bapak hari Ini Bapak mau ke gereja sekarang Iya Oke Saya kemarin masih utang Bu Nisa Saya sudah izin ada acara yang tujuh Iya Jadi Bapak Ibu yang kami hormati Mohon maaf saya meninggalkan tempat dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Jai Terima kasih Sub indo by broth3rmax